Intro Syrian cities have been bombed, there were chemical attacks on civilians, and the conflict has killed at least half a million people. The military has stormed Tahrir Square, beating protesters... ...and still there are many-many soldiers, and military police are... Perkenalkan, nama siri Sigunawan, dengan nim belakang 724. Perkenalkan, nama saya Natasara Ayu Cahaya Nigrum, dengan nim akhir 725. Perkenalkan, nama saya Suci Setia Ningayu, dengan nim akhir 726. Halo, nama saya Krisya Kristian Pakpahan, dengan nim 727. Saya Tanah Aji Widikdo, dengan nim belakang 728. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Dan objek hukum dapat berupa hak dan benda, menurut pasal 499 Kahu Hak Perdata. Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa objek hukum dapat berupa benda dan hak. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai benda. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian benda itu sendiri. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Selanjutnya, berdasarkan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada benda berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Yang kedua, ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah segala macam hak. Selanjutnya, berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada benda bergerak atau tidak tetap, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Selanjutnya, ada benda tidak bergerak atau tetap, adalah benda yang tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak. Hak itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hak mutlak atau absolut. Pengertian hak mutlak itu sendiri adalah hak yang memberikan mewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hak mutlak atau absolut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada hak asasi manusia, hak publik, dan hak keperdataan. Selanjutnya, ada hak nasbi. Hak nasbi adalah hak yang memberikan mewenang kepada seseorang untuk menuntut seseorang atau beberapa orang lainnya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Oke, sekarang saat ini saya akan menjelaskan dalam pengertian objek hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang berdaulat atau hukum yang melampaui batas negara. Yang kedua, objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Yang ketiga, kawasan geografis suatu negara juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menutup haknya. Selanjutnya, objek-objek hukum internasional terbagi menjadi empat. Yang pertama, wilayah. Wilayah suatu negara merupakan objek hukum internasional. Hal ini terjadi karena sering terjadi suatu sengketa wilayah antara dua negara atau lebih. Sengketa wilayah biasa terjadi akibat adanya suatu invasi dalam suatu wilayah negara secara sepihak atau bahkan ilegal. Yang kedua, hukum internasional hak asasi manusia, yaitu ditunjukkan untuk menjamin pelindungan terhadap pribadi atau individu. Yang ketiga, hukum humanitar internasional, yaitu bertujuan memberikan pelindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya lagi atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang keempat, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan masal. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap keluarga negaranya sendiri. Namun genosida juga termasuk dalam hukum ini. Sifat objek hukum internasional. Sifat yang dimiliki objek hukum internasional yaitu dapat berubah. Hal ini disebabkan dunia global dan internasional yang dibersifat dinamis. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional seperti wilayah geografis termasuk di dalamnya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa objek hukum internasional adalah salah satu dari objek hukum secara umum. Objek hukum internasional memuat pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam ranah internasional. Macam-macam objek hukum internasional diantaranya wilayah, asasi manusia, hukum humanitari nasional, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Objek hukum internasional juga memiliki sifat dinamis dan bisa hilang secara fisik. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.